Eric Thohir resmi calonkan diri sebagai ketua mempesesi Alasan Tiri Chahyono dukung Eric Thohir jadi ketua mempesesi Mark Clark tidak sabar lagi ingin merumput bersama Persib Bandung Satu pemain inti Persib ini resmi memperpanjang kontraknya bersama Persib Bandung selama 4 tahun ke depan Siapakah dia? Wilujang Sumping, Idexpress Liga 2 dan Liga 3 resmi dihentikan RMLC secara resmi meminta maaf Eric Thohir resmi menyerahkan berkas pencalonan sebagai ketua mempesesi Untuk Kongres Luar Biasa PSSI yang akan digelar pada 16 Februari mendatang Menteri Badan Usaha milik negara itu tiba di kantor PSSI GBK Arena, Jakarta Pada minggu 15 Januari 2023, pukul 10.45 waktu Indonesia Barat Eric Thohir tidak sendirian ke kantor PSSI Ia didampingi oleh Direktur Utama Persi Solo, Kaisang Pangare Cermin Transnusantara LC Rafi Ahmad Hingga Perwakilan Persib Bandung Teddy Cahyono Kepada awak media, Eric Thohir mengucapkan rasa terima kasih kepada para voters Ia juga menegaskan perlu nyali untuk menjadikan sepak bola Indonesia yang bersih dan berprestasi Eric Thohir jadi orang kedua yang telah resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua mempesesi Sebelumnya ketua DPD Lanyala Mataliti Sudah lebih dulu menyerahkan berkas pencalonan ketua mempesesi pada Jumat kemarin Eric Thohir pernah menjadi ketua mempeperbasi pada tahun 2006-2010 Ia juga sempat menjabat sebagai ketua komite Olimpiade Indonesia pada tahun 2015-2019 Dalam kepemimpinannya, Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Games 2018 Dalam bisnis olahraga, Eric Thohir pernah memiliki saham di klub NBA yakni Vila Vildia 76ers Ia juga memiliki saham di klub MLS, DC United Eric Thohir melebarkan sayap ke sepak bola ketika membeli saham klub raksasa asal Italia Inter Milan pada tahun 2013 lalu Namun dua saham di klub ternama itu dijual oleh Eric Thohir Yakni Inter Milan pada tahun 2016 dan DC United pada tahun 2018 Ia kini masih memiliki mayoritas saham klub Liga Inggris Oxford United bersamaan India Bakri Di Liga Indonesia, Eric Thohir juga mempunyai saham persis solo dengan menggandeng putra Jokowi Kaisang Pangara Sudah banyak teori dalam perbaikan sepak bola Indonesia Betul gak? Banyak teori, banyak konsep Sebenarnya yang perlu dilakukan adalah kita bernyali untuk sepak bola yang bersih dan berprestasi Itu yang terpenting Karena itu saya terima kasih kepada voters yang datang Ada Pak Teddy, Persis, Rans Nusantara, Atta Halilintar, dan ada Mas Baim yang melirik industri sepak bola Saya terima kasih pada voters Jelas Eric Thohir Di sisi lain, Teddy pun memberikan alasan kenapa dia mendukung Eric Thohir untuk maju sebagai kandidat Karena menurutnya kinerja pria berusia 52 tahun tersebut Sudah tidak perlu diragukan lagi di bidang sepak bola Apalagi dia pernah menjabat sebagai petinggi persip dalam kurun waktu 8 tahun Eric pernah menjadi presiden klub Inter Milan serta DC United dalam karirnya di sepak bola Saat itu kerjasama kerap dilakukan dengan persip seperti menggelar lagu dicoba kontra DC United Pada tahun 2013 lalu Sedangkan saat dia menjadi petinggi Inter Milan Kerjasama di level akademi dan pembinaan pemain muda yang dilakukan Saat ini, Eric sendiri sedang menjabat sebagai montri BUMN Ditanya mengenai kemungkinan ada tumpang tindi pekerjaan yang dilakukan Teddy menyebut, hal tersebut tentunya sudah dipikirkan Jika terpilih, Eric Thohir sendiri diharapkan oleh para insan sepak bola Untuk bisa melakukan bersih-bersih di kepengurusan Tetapi mengenai itu, Teddy hanya percaya program yang disiapkan akan tereksekusi Iya, karena Pak Eric bukan sosok yang asing Karena kan dari 2011 sampai 2019 Sudah 8 tahun beliau itu menjabat sebagai wakil komisaris utama Dengan kontribusinya yang signifikan di persip Banyaklah contohnya Beliau menginisiasi mendatangkan DC United Waktu 2013 main sama persip di Jalak Harupat Terus kemudian di 2016 itu juga mengirimkan Dan membantu proses studi Pak Jajang di Inter Milan usia 16 Dan usia 18 Di 2018 juga menginisiasi kerjasama Inter Milan dengan Persip Akademi Yang mana kerjasama ini waktu itu Javier Zaniti Juga hadir ke Bandung Jadi ini konstribusi yang sangat positif Dan masih ada konstribusi lain Meski kita tidak bisa menyebutkan satu persatu Yaitu mungkin Pak Eric sudah tahu Dan pastinya sudah memiliki staff-staff Yang siap membantu untuk pelaksanaan sehari-hari Dari tugas-tugasnya misalkan kalau terpilih di PSSI Kita nggak tahu Pasti beliau memiliki program-program Yang sudah dimiliki Dan dijalankan apabila terpilih Jelas Teddy Cahyana Gelendang Persip Bandung Marc Anthony Klok mengaku dalam kondisi bugar Setelah menuntaskan tugasnya bersama tim nasional Indonesia Di Piala AFF 2022 Di skuad Garuda Klok mencatatkan 6 penampilan Hingga mencapai babak semifinal Setelah memperkuat tim nasional Indonesia Marc Klok kembali berlatih bersama Persip Bandung Di Stadion Siliwangi Kota Bandung Jumat kemarin Selain Klok Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya pun Telah kembali bersama skuad Pangeran Biru Klok mengaku sudah siap memberikan konstribusi kepada skuad Pangeran Biru Saat ini Persip tengah mempersiapkan diri Menetap putaran kedua Liga 1 2022 Setelah menuntaskan putaran pertama Dengan kemenangan 1-0 atas Persija Jakarta 11 Januari 2023 lalu Saya sehat dan sangat fit Di Piala AFF 2022 Saya banyak main 3 minggu main di 6 pertandingan Jadi saya main terus Sedikit capek Tapi kondisi saya sangat bagus Kita fokus untuk Persip lagi Hampir 2 bulan tidak bersama Persip Tapi saya sangat senang Tim perform bagus sekali Posisinya juga sangat baik Dan menang luar biasa lawan Persija Saya senang bisa kembali Berkonstribusi lagi untuk tim Dan Boboto Dan saya lihat laga di depan Dan putaran kedua Jelas Mark Antoni Klok Penjaga gawang Persip Bandung Teja Paku Alam Memperbarui kontraknya di Persip Bandung Selama 4 tahun ke depan Hingga tahun 2027 Hal itu diomongkan Persip pada Sabtu kemarin Melalui website Dresmi Klok Atau jelang dimulainya kick-off Liga 1 2022 Putaran kedua Teja pertama kali datang ke Bandung Pada musim 2020 Ia diboyong dari tim Semen Padang Yang terdegradasi pada Liga 1 2019 Penjaga gawang asal Sumatera Barat ini Mampu tampil impresif Selama Liga 1 2021-2022 Teja menjadi keeper utama Persip Bandung Dan membawa Persip Bandung menjadi runner-up Pada musim itu pula Persip menjadi tim Dengan pertahanan yang paling tangguh Persip kebobolan 22 gol dari 34 pertandingan Adalah jumlah kebobolan paling sedikit Pada musim 2021-2022 Teja mengucapkan terima kasih Atas kepercayaan klub dan pelatih Agar ia bisa tetap mengawal gawang Persip Dalam jangka waktu 4 tahun itu Ia bertekad bisa memberikan prestasi Berupa gelar juara untuk Persip Bandung Terima kasih masih mempercayai saya Untuk 4 tahun ke depan Saya berharap bisa lebih baik Dan berprestasi lagi Mudah-mudahan Rezuki-nya Bisa merasakan juara bersama Persip Jelos Teja Pakualap Sempat terkendala dengan cedera Patah tulang jari pada persiapan Pramusim 2022-2023 Teja Kini sudah kembali ke tempat utama Teja total sudah mencatatkan 619 menit bermain Dari tujuh penampilannya musim ini Bersama Persip Bandung Sebagai informasi Tiga musim bersama Persip Bandung Hingga pekan terakhir putaran pertama Liga 1 2022 Teja Mencatatkan 33 pertandingan Selama 2959 menit Kabar perpanjangan kontrak kipra Asal Padang ini pun sudah sampai ke Boboto Boboto menyambut baik keputusan manajemen Persip Bandung tersebut Mereka pun sangat senang Karena performa Teja Pakualap selama bersama Persip Bandung Tidak bisa diragukan Selain itu Boboto juga menyinggung peran dari pelatih kipar Persip Bandung Luigi Nyo Pasos Mereka menyebut Luigi Nyo Pasos Sangat berperan terkait performa aplik dari Teja Pakualap Seperti diketahui Luigi Nyo Pasos memang kerap kali dinilai sebagai pelatih kipar terbaik Ia berhasil mencetak seorang kipar yang berkualitas Termasuk anak asuhannya di Persip Bandung Persip secara resmi mengumumkan keluarga baru yang akan mendukung penuh Persip Bandung Mengarungi putaran kedua Liga 1 2022 Pengumuman keluarga baru ini disampaikan Persip Lalu di laman resmi Instagram Pada Sabtu 14 Januari 2023 siang kemarin Wilujang Sumpik Idexpress underscore official Idexpress resmi menjadi keluarga besar Persip Jelas Persip di Instagram Ya Ternyata bukan pemain baru yang datang Melainkan sponsor baru siap mendukung Persip Bandung Mengarungi putaran kedua Liga 1 Idexpress merupakan perusahaan ekspedisi logistik Dengan jangkauan seluruh Nusantara Mendukung penuh Persip mengarungi putaran kedua Liga 1 2022 RMA FC mendapat banyak hujatan di media sosial atas keputusan PSSI Yang meniadakan sistem degradasi bagi kasta Liga 1 musim ini Netizen menuding RMA FC menjadi biang kekacauan sepak bola tanah air PSSI juga menghentikan kompetisi Liga 2 dan Liga 3 Nasional Dan memutuskan penentuan wakil Indonesia di RMA FC melalui jalur playoff Keputusan ini diambil usai melalui rapat eksko PSSI Komisaris PT. Arema Aremania Bersatu berprestasi Tatang Dwi Arifianto mengaku bahwa RMA FC Tidak memiliki kewenangan terkait keberlangsungan kompetisi di Indonesia Menurutnya, semua keputusan ada di tangan PSSI selaku otoritas terkait Kekacauan sepak bola tanah air di bawah naungan PSSI imbas dari tragedikan juruan Dalam tragedi itu sebanyak 135 orang meninggal dunia Dan 600 orang terluka akibat panik tembakan gas air mata oleh pihak kepolisian Tatang menegaskan manajemen RMA FC meminta maaf atas situasi saat ini Mereka meminta maaf pada semua pihak yang berimbas tragedikan juruan pada 1-1 Oktober 2022 lalu Saluh! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax